Misalnya kasus perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah, air-air ini kembali menjadi perbincangan, tidak ayal. Peran orang tua di rumah dan guru di sekolah pun menjadi sorotan dalam menyikapi kasus perundungan ini, baik itu orang tua korban maupun orang tua pelaku perundungan. Ya, misalnya ini merupakan video amatir yang diambil yang memperlihatkan bagaimana kasus perundungan akhir-akhir ini terjadi di lingkungan sekolah. Fenomena perundungan di lingkungan sekolah ini seolah tidak ada habisnya. Peran orang tua di rumah maupun para guru di sekolah menjadi sorotan. Ya, bahkan tidak sedikit pula aksi perundungan ini terjadi di tingkat sekolah dasar. Ya, bahkan aksi perundungan di kalangan sekolah menengah atas ini juga tidak jarang berujung pada aksi kekerasan. Ya, misalnya untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Pak Nahar yang merupakan Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian P3A. Selamat sore Pak Nahar, terima kasih telah bergabung sama kami di Berita Satu Sore. Pak, kita melihat bahwa dalam seminggu terakhir kasus perundungan di lingkungan sekolah anak-anak ini kembali menjadi sorotan. Sejauh ini yang Anda lihat apa kemudian yang menjadikan kasus ini kembali marak ya? Karena kita tahu bahwa sebenarnya kan kasus ini memang dari dulu sudah ada begitu. Tapi kan belakangan ini seolah-olah nampaknya itu kembali banyak begitu Pak. Yang barusan kita lihat saja itu di tingkat TK bahkan. Iya, yang pertama tentu kita melihat dari aspek tantangan kita menghapus kekerasan terhadap anak gitu ya. Ada sebuah situasi di mana ada kegiatan-kegiatan yang dianggap biasa, tetapi kemudian mengandung unsur tadi, mengandung unsur kekerasan. Lalu tersadar bahwa apa yang dilakukan itu kemudian masuk unsur pidana gitu ya. Jadi maka yang tadi disampaikan bahwa proses ini sedang diselidiki terkait dengan unsur pidana. Yang kedua, tentu ada mekanisme yang seringkali belum disiapkan dengan baik di lingkungan anak-anak. Kan lingkungan anak itu yang pertama kan di rumah. Yang kedua ketika keluar rumah itu ada sekolah, ada tempat bermain dan lain-lain. Lalu kemudian yang seringkali kita temui adalah bahwa antara sekolah dengan di rumah ada mekanisme yang seringkali diabekan. Misalnya ada hal-hal yang harusnya tidak dilakukan, tetapi kemudian dilakukan. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan yang secara tidak sengaja lalu kemudian menunjukkan persoalan. Yang kami tatat dari data sistem informasi online di pemerintah perempuan dan anak-anak itu bahwa angka kekerasan fisik ini terus meningkat gitu ya. Jadi dari tahun ke tahun itu meningkat. Tentu data ini meningkatnya itu karena tadi terlaporkan dengan mudah gitu ya. Ada orang berani melaporkan dan segala macam itu sehingga ini berkontribusi terhadap angka kekerasan yang semakin naik sendiri. Walaupun hasil serupnya terbalik gitu ya bahwa kondisi keterasan ini mengalami penurunan. Nah soal perundungan itu sebetulnya sudah dijelaskan di seluruh satuan pendidikan itu harus menghindari kejadian-kejadian yang terkait dengan perundungan. Ada dua aspek yang bisa dilihat gitu ya terkait dengan perbuatan yang mengambil unsur perundungan. Jadi pemerintah perempuan itu sudah meningkatkan. Jadi secara fisik itu ada unsur perundungan, yang kedua secara psikis itu ada intimidasi, isolasi, dan lain-lain. Dan itu sebetulnya warna dari kehidupan anak-anak di rumah maupun di dunia. Baik, baik. Jadi terus berulang ya. Kita tahu lah bahwa cara yang paling tepat untuk melakukan ini adalah perlindungan yang semua pihak bertanggung jawab lah. Ikut ambil bagian maksud kami dalam mencegah hal ini. Dari mulai keluarga, kemudian juga dari sekolah, dan juga lingkungan sekitar. Lalu apa yang menjadi pokok tugas negara untuk ambil bagian dalam hal ini Pak? Adakah kemudian hal-hal yang bisa dilakukan? Ya, jadi tadi ya lingkungan rumah tentu anak dan keluarga punya peran penting untuk memastikan bahwa ini bisa dicegah. Lalu kemudian di kedua rumah, di lingkungan masyarakat dan di lingkungan sekolah juga punya peran. Sehingga mekanisme mencegah menangani itu baik di rumah maupun di sekolah bisa dilakukan. Nah, begitu rumah antara rumah, lingkungan sekolah, lalu kemudian muncul beritanya spiral ini dan segala macam, maka perlu penanganan yang melibatkan tadi kebijakan pemerintah. Contoh misalnya ketika, ini kan ada korban, ini ada pelaku gitu ya. Lalu kemudian bagaimana memperlakukan korban atau pelaku? Meskipun misalnya dalam proses hukum, ini masih disediki gitu ya. Apakah ini memang mengambil unsur pidana atau pidana? Regulasi itu dibuat oleh pemerintah. Lalu kemudian ketika misalnya ada langkah-langkah yang harus diambil, lalu kemudian tidak berpihak pada kepentingan anak, maka ini pemerintah juga ikut menangani gitu ya, ikut menampingi. Lalu kemudian korban, misalnya itu juga ada rumus harus segera cepat ditangani, karena begitu terlambat, nanti akan muncul masalah baru, sehingga tadi bahwa kepentingan-kepentingan anak ini harus juga diperhatikan. Nah, di dua persoalan ini, baik anak korban maupun anak waktu, maka pemerintah ada di dalam, khususnya kalau ini sudah terjadi, maka di penanganannya. Dari aspek pencegahannya tentu banyak program dan upaya yang sudah dilakukan. Untuk memastikan bahwa ancaman terhadap diri anak dan jiwa anak ini bisa dicegah kalau belum terjadi. Tapi kalau sudah terjadi, pastikan bahwa itu tidak akan terjadi. Kalau langkah-langkah pencegahannya bagaimana Pak? Antisipasinya. Apakah ada juga hal-hal yang strategis yang disiapkan oleh misalnya kementerian P3A ini Pak? Ya, ada kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak. Jadi, setiap Kabupaten Kota itu harus layak anak. Salah satunya adalah memastikan pemenuhan hak pendidikan gitu ya. Lalu, kemudian juga ada kebijakan sekolah ramah anak gitu ya. Salah satunya adalah memastikan bahwa mencegah kekerasan terjadi di lingkungan sekolah. Ditambah lagi dengan kebijakan yang sudah dibuat oleh Kementerian Pendidikan. Dengan mengeluarkan pemenuhan di lingkungan 6 gitu ya. Ditambah lagi dengan kita mendorong bahwa semua satuan pendidikan itu punya standar. Standar untuk memastikan bahwa ketika terpaksa terjadi sesuatu. Misalnya terkait dengan kasus perundungan, maka tidak. Tidak bingung untuk merespon, untuk menangani kasus-kasus seperti ini. Yang kemudian tidak menimbulkan masalah baru bagi anak itu sendiri. Baik, Pak Nahatnya bahwa instrumen itu sebenarnya sudah tersedia. Bebagai langkah juga sudah ada begitu. Tapi sayangnya di dalam penerapannya masih banyak hal-hal yang nampaknya luput. Sehingga kemudian kekerasan pada anak ini masih ada. Tapi tentunya kita berharap bahwa kondisinya akan lebih baik dengan langkah-langkah yang lebih diperkuat. Sehingga kemudian semua peran, semua orang bisa berperan dalam pencegahan kasus kekerasan yang dilakukan. Dan juga memakan korban dari anak-anak dan juga di lingkungan sekolah sayangnya. Terima kasih Pak Nahar atas informasi dan juga perbincangan singkat kita di berita saat sore hari ini.